Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita membahas surat al-asr yang mana surat al-asr ini merupakan surat maqiyah yang berdiri dari salah suayatin tiga ayat mari kita simak bersama-sama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعشر والعشر يؤسرنا والعشر إن الإنسان لفي خسر إلا jadi kalau kita membaca Quran itu kok disitu adalah fatillah diusahakan berhenti disitu Ku Miturut Kulukuban Yang mengamu Ahmad Sadiq Kalau dalam Quran Ibadah-Ibadah Diusahakan berhenti disitu Nanti diulang-henti Wal asriqunnal insana Fih khusrin illah Illalladina amanu Wa amilu sanihati Wa tawasaw bilhaq Wa tawasaw bisaw Jadi disini Surat al-Asri ini Disini ada beberapa poin Yang perlu kita pahami Kita Kaji bahwasannya Wal asri Demi masa Jadi masa Dari masa ke masa Jadi tahun ke tahun Dalam kitab Jalalen Disitu ditafsiri Ad-Dahru Au ma'fadda zawar ilal huru Jadi tahun Yang sudah Zawar al-Huq Wa ilal huru Au sholat al-Asri Jadi Demi masa Demi waktu Jadi manusia hidup Itu nanti ada Batasan waktu Yang jelas Batasan waktu Yang disitu Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Disini dikatakan Demi masa Demi waktu Innal insana Sesungguhnya Jenisnya manusia Tafi khusri Itu dalam posisi Rugi Dalam posisi Untung Kalapun Jawa Kecuali siapa Jadi Demi Masa Sesungguhnya Manusia itu Dalam posisi Rugi Kecuali Yakni Manusia Yang pertama Adalah Amanu Manusia-manusia Yang mau beriman Dipada Allah Insya Allah Tidak akan Mengalami Gergian Baik Lugi dunia Mumpul Di akhirat Di iman Itu penting Karena itu Dasar Daripada Ketauhitan Kita bersama Ketauhitan Beropan Dengan Sejujur Bahwasannya Kita Meyakini Bahwasannya Allah Tuhan Tuhan Kita Allah Yang wajib Kita Sembah Dan Ya Allah Kita Minta Pergoloran Dengan Penataskan Iman Keyakinan Kepercayaan Penuh Bara Allah Subhanahu Wa Ta'ala Insya Allah Kita sebagai Hambanya Sebagai Makhluknya Insya Allah Tidak akan Mengalami Yang namanya Rugi Walaupun Pada dasarnya Manusia itu Dalam posisi Rugi Becuali Yang ini Pertama adalah Orang yang Mau beriman Kepada Allah Kemudian Selanjutnya Wa'amil Surihan Orang-orang Yang mau Berbuat Kebaikan Maka Tidak ada Baginya Orang-orang Yang mau Berbuat Baik Itu adalah Sebuah Kelugian Berbuat Baik Itu Banyak Bahkan Dari Hal Yang Bisa Katakan Sepele Tapi Sudah Melajarkan Senyum Acah Itu Bisa Dijadikan Namat Baik Atau Ibadah Itu Sesuatu Yang sangat Ringat Sebenarnya Atau Kita Melihat Duri Ataupun Batu Yang Disitu Menghalangi Jalan Umum Kita Sengkitkan Itu Sebagai Amir Surihan Apalagi Amir Surihan Disini Adalah Selalu Mentaati Perintah Kita Allah Seperti Hanya Puasa Ramadhan Bulan-bulan Ini Yang kita Lakukan Bersama Ataupun Mengamalkan Kewajiban Kewajiban Yang memang Itu Sudah Menjadi Kewajiban Sebagai Hambat Kepada Sarkholik Yang ini Terutama Adalah Surat Timah Waktu Yang disitu Diringi Dengan Puasa Ramadhan Kemudian Haji Bila Mampu Kemudian Sakat Atau Yang bisa Kita Kenal Dengan Namanya Arkan Islam Kemudian Yang ketiga Watawassou Watawassou Bilhaq Berwasiat Wasiat Dengan Sesuatu Yang Hak Terutama Adalah Wasiat Tentang Keimanan Bahwasannya Iman Itu Kalau Bisa Dan Bahwasan Merehmati Yang mana Dalam Ayat Lain Dikatakan Wala Kamutun Nailah Wa'am Ki Muslimun Kita Sekali Kali Mati Mati Yang tidak Membawa Iman Karena Apa Karena Kita Semua Dijadikan Oleh Allah Tentunya Kita Akan Kembali Dapada Yang punya Yang Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan Lagi Bahwasannya Pada Dasarnya Manusia Itu Dalam Posisi Rugi Kecuali Adalah Orang Orang Yang Mau Beriman Orang Orang Yang Mau Berbuat Baik Kemudian Orang Yang Selalu Memberikan Nasihat Nasihat Tentang Kebenaran Terutama Tentang Keimanan Akidah Kita Bersama Terutama Adalah Akidah Akidah Wa'idiyah Akidah Mengisahkan Allah Yang Perlu Kita Tenangkan Di Dalam Hati Selan Selanjutnya Watawas Sober Yang Ini Juga Berwasiat Tentang Kesabaran Karena Ingat Sober Al-To'ah Juga Sober Al-Maksiat Itu Juga Penting Sabar Tentara Kita Taat Itu Bimana Sabar Yang Namanya Orang Taat Itu Biasanya Banyak Banyak Ujian Banyak Cobaan Juga Buntuk Kesabaran Apalagi Taat Kepada Allah Luar Biasa Banyak Sekali Tantangan Tantangan Dan Ujian Ujian Yang Nantinya Kita Akan Dapat Di Dalam Menjalankan Ibadah Atau Taat Ibadah Allah Selanjutnya Sober Al-Maksiat Itu Maksiatnya Bagaimana Ketika Ada Sebuah Kemaksiatan Bisakah Kita Lempat Ataupun Menjaga Mengekan Seperti Contoh Ini Pas Dibilang Surah Madon Pas Dengan Arti Saum Menjaga Hal Nafsu Termasuk Sabar Atau Semaksiat Terkala Kita Menghadapi Surah Seperti Ini Tentunya Kita Harus Selalu Mengerti Apa Yang Menjaga Allah Maka Kita Menjalankan Ibadah Kuasa Itu Berarti Kita Sabar Al-Maksiat Karena Kenyataannya Masih Banyak Manusia Yang Masih Tidak Menghiraukan Apa Yang Menjadi Perintah Allah Seperti Maksiatnya Kuasa 1107 Makanya Pas Dalam Surat Al-Asr Ini Dikatakan Bahwasannya Berdasarnya Manusia Itu Dalam Posisi Kelugian Tentunya Ada Beberapa Hal Tadi Yang Saya Sebutkan Mungkin Hanya Itu Dalam Kajian Surat Al-Asr Ini Yang Kita Baca Dalam Kitab Jalalen Atau Tafsiul Jalalen Yang Sudah Dikatakan Bahwasannya Manusia Itu Sekali Lagi Pada Dasarnya Dalam Posisi Rugi Kecuali Yaitu Orang-orang Yang Mau Beriman Kepada Allah Iman Kepada Malaikat Allah Iman Kepada Rasul Allah Iman Kepada Kitab Allah Kodok Kodok Dan Hari Kiamat Kemudian Orang Yang Mau Beramal Soleh Menanamkan Sebuah Kebaikan Bercocok Tanam Kebaikan Karena At-duhya Mazru'atul Akhirah Dan Tentunya Nanti Kita Akan Mendapatkan Hasilnya Maka Nanti Kita Sudah Soan Kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Di Dalam Alam Akhirat Tentunya Kemudian Selanjutnya Kita Selalu Berwasiat Wasiatan Tentang Sesuatu Yang Hak Terutama Adalah Berwasiat Tentang Keimanan Jangan Sekali-kali Keimanan Kita Bersama Tentunya Kita Jual Belikan Dengan Sebuah Harta Ataupun Dengan Apapun Yang Ada Di Dunia Ini Kita Harus Bergan Begur Kita Harus Bawa Sampai Mati Itu Yang Namanya Iman Berapapun Dan Apapun Harus Kita Jaga Keimanan Itu Adalah Harga Mati Kemudian Yang Terakhir Kita Selalu Berwasiat 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 Atau Nasehat Menasehati Istilah Nasihat Nasehat Dan Menasehati Tentang Kesabaran Karena As-sobrun Jamil Dalam Al-Quran Dikatakan Sobar Itu Bagus Sobar Itu Baik Terutama Sobar Al-Fa'ah Was-sobar Al-Nil Ma'siyah Tidaknya Itu Yang saya Sampaikan Berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat. Bagi saya pribadi Umumnya kepada Para jamaah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh